8 orang itu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H Nah mereka sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama Si C duduk berseberangan dengan A dan F Nah si D duduk di ujung meja tepat di hadapan E, H duduk tepat di sebelah B Pertanyaannya jika G dan H tepat berhadapan yang duduk di sebelah D adalah titik-titik-titik Oke ini kita bisa gambar mejanya dulu ya Nah terus kita tambahin 4 kursi di masing-masing sisi Jadi disini bisa kita namain sisi atas, sisi bawah Nah petunjuk yang pertama E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama Karena sisi yang sama maka bisa kita bawa dia ke atas atau yang bawah Nah boleh kita taruh dia di sebelah atas Terus yang kedua kita bisa pakai cluenya itu yang membantu adalah yang ini jika G dan H tepat berhadapan Nah kenapa kita ambil clue yang ini? Karena dia kan punya G dan H Sedangkan posisi G itu kita udah tahu Jadi kita bisa menetapkan di mana posisi H Ternyata disini G dan H itu berhadapan Berarti H nya ada di seberang si G pas Nah yang selanjutnya yang ini nih H duduk tepat di sebelah B Kita ambil disini Oke yang berikutnya adalah D duduk di ujung meja tepat di hadapan E Nah berarti D ada di ujung meja Berarti satu-satunya yang kosong adalah si D ada disini Nah pertanyaannya tadi yang duduk di sebelah D ya Kita tinggal punya A, C, dan F itu belum kita tempatkan Nah kita bisa lihat clue yang ini C duduk berseberangan dengan A dan F Maka otomatis C disini Nah A nya disini, F nya disini Atau boleh kita balik F disini, A nya disini Maka otomatis jawabannya yang duduk di sebelah D adalah si C Terima kasih